Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga Yuk kita belajar terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul pada interview Baik itu interview HR maupun user Nah kali ini aku pengen bahas pertanyaan terkait dengan pertanyaan ini Mungkin teman-teman udah ada yang pernah ya Apalagi kelebihan kamu selain yang tertulis di CV Bahasanya bisa macem-macem ya Atau misalkan apalagi nih keunggulan kamu yang gak ada di CV Apalagi nih hal yang membedakan kamu dengan kandidat yang lain yang tidak ada di CV Pernah gak teman-teman menemukan pertanyaan ini pada saat interview Atau mungkin ini baru pertama kali teman-teman mendengarkan pertanyaan ini Jadi kita udah nulis rapi, udah nulis sesuai dengan apa yang ingin kita jual Pada saat di tengah interview kita mah ditanya Apalagi nih hal lain yang tidak tertulis di CV Apalagi nih skill yang kamu bisa yang tidak tertulis di CV Pernah ada gak pertanyaan ini? Nah yuk aku pengen jawab Kita bahas bareng aja diskusi ya teman-teman Jadi pertanyaan ini yaitu menanyakan terkait dengan apa kelebihanmu yang tidak ada di CV Pertanyaan ini bisa muncul baik ditanyakan oleh HR maupun oleh user Nah biasanya pertanyaan ini akan muncul lebih condong berdasarkan riset kusi ya gitu Lebih banyak ditanyakan oleh HR gitu daripada oleh user Nah sebenernya buat apa sih nanyain seperti ini Kemudian kita harus jawabnya gimana ya gitu Karena apalagi sudah mempersiapkan sesuatu ternyata yang ditanyakan adalah yang tidak ada gitu ya Gimana caranya? Jadi gini teman-teman Apabila menemukan pertanyaan seperti ini gitu ya Aku akan memberikan tips ya tips dari aku tuh cukup dua hal Silahkan jawab pakai dua hal Pertama Diturunkan dari semua yang ada di CV Bahasa pun diturunkan ya gitu Yang kedua Sampaikan yang sifatnya sedikit privacy Oke Aku ulang lagi ya Kalau misalkan teman-teman diberikan pertanyaan Apalagi kelebihan kamu Yang tidak tertulis di CV Maka saranku adalah Nomor satu Turunkan dari yang sudah tertulis Atau yang kedua adalah Sampaikan yang sedikit privacy Apa itu turunkan dari CV? Jadi gini teman-teman Turunkan dari apa yang tertulis di CV adalah begini Pertanyaan itu kan membutuhkan jawaban yang seolah-olah spontan ya Ditanyakan Terus kita bisa menyampaikan dengan cara yang enak gitu ya Dan informasinya pun juga tidak asal Disini spontanitas itu akan menjadi suatu nilai plus Ya yang mendukung dari jawaban teman-teman Apalagi teman-teman bisa menyampaikan hal itu Nah apabila kita belum terbiasa dengan pertanyaan ini Paling gampang itu adalah membayangkan dari apa yang tertulis dulu Baru kita cari dari yang tidak ada Misalkan Apa lagi nih kelebihan kamu yang tidak ada di CV? Teman-teman langsung kepikiran Oke, pengalaman pendidikan misalkan Teman-teman di CV cuma nulis Pendidikan formal Nah silahkan sampaikan pendidikan non-formal Atau misalkan Yang ada di CV adalah hal yang dalam tenang kutip Pengalaman kerja tapi yang relevan Yang relevan secara langsung dengan Pekerjaan yang dibuka Tapi ternyata sebenarnya teman-teman itu punya Pengalaman pendidikan lain ya Mohon maaf Pengalaman kerja lain yang Tidak ditulis Bukan dibilang bahwa itu kurang relevan Bukan itu ya Tapi ibaratnya mungkin misalkan Ini udah zaman dulu nih Lebih kurang up to date nih gitu misalkan Atau yang kedua tadi Mungkin ini kurang relevan Dalam arti relevansi itu butuh penjelasan lebih Jadi kalau ditulis itu jadi kelihatan kurang relevan Dibandingkan dengan yang prioritas yang teman-teman udah tulis gitu Silahkan sampaikan Misalkan pengalaman yang teman-teman tulis di CV itu adalah Pengalaman kerja tetap dan kontrak Padahal di dalam situ misalkan Atau dalam masa menunggu nih Teman-teman pernah ada waktu kosong gitu ya Misalkan kerjaan pertama kedua ada space kosong gitu Silahkan teman-teman misalkan punya pengalaman part time Freelance dan lain-lain Silahkan sampaikan itu Atau yang paling simple adalah seperti ini teman-teman Yang aku maksud dari turunkan Dari apa yang ada di CV adalah Mungkin ada skill yang teman-teman peroleh Dan dalam tanda kutip Belum lengkap Mohon maaf Belum siap Belum lengkap Belum di update di CV Coba di cek Ada gak gitu Nah kalau ada silahkan itu disampaikan Nah inilah yang paling aku sebut sebagai sesuatu yang cukup mudah gitu Jadi pada saat kita menjawab pertanyaan Apa nih hal lain Kita inget-inget aja apa yang udah ditulis Terus cari yang belum ada Baik itu yang belum sempat kita upload Atau yang kita anggap Oke ini mungkin agak dulu sih Tapi bisa aku sambungkan berdasarkan Dengan pengalaman yang ada Dicocokkan dengan lowongan yang dibuka gitu Misalkan oh ini pengalaman kerja aku tuh cuma yang Tetap sama yang kontrak nih gitu Padahal dulu aku punya part time freelance yang bisa aku jual Silahkan Gitu Itu boleh dikeluarkan Apalagi yang diceritakan itu adalah Hal-hal yang Memang ada suatu Prestasinya Oke nanti aku jelasin di video lain Yang namanya prestasi itu tidak harus yang Terkenal Viral Dapet hadiah Dapet piaga Piala gitu Enggak Prestasi itu bisa kita turunkan adalah Terkait dengan Suatu fungsi jabatan Yang akhirnya teman-teman mendapat suatu kecapean tertinggi Itu bisa dianggap suatu Prestasi Nah itu adalah poin pertama ya teman-teman Silahkan jawab Diturunkan dari apa yang sudah ditulis Nomor dua adalah silahkan sampaikan yang sedikit privasi Apa itu sedikit privasi Nomor satu Paling gampang ini adalah Hobi Jadi teman-teman kalau ditanya apa lagi nih Kelebihannya gitu ya Yang tidak tertulis di CV Dan mungkin misalkan teman-teman di dalam CV-nya Belum tertulis atau sudah tertulis hobi itu gak masalah Yang penting itu teman-teman boleh disampaikan Aku sebut hobi itu sebagai sedikit yang sesuatu yang privasi ya Karena itu kan merupakan kegiatan yang teman-teman suka ya Dan aku akan sarankan pada saat menyampaikan hobi ini Silahkan sebutkan hobi-hobi yang Teman-teman itu bisa dinilai mempunyai Soft skill Satu leadership Dua teamwork Tiga communication Ini adalah yang paling simple Coba dibayangkan Ada gak ya Ini kan sesuatu yang sifatnya lebih ke privasi ya Yang hobi gitu Atau yang lain misalkan adalah project Jadi teman-teman sedang ada project Misalkan projectnya itu kayak rahasia Atau gimana Atau memang ya lagi mau merintis nih Belum pengen aku share Karena aku pengen share nanti Belum siap lonceng atau apa Teman-teman boleh Menyampaikan secara general gitu ya Bahwa ini loh Saya kepikiran ada gegasan seperti ini Dan beberapa waktu yang lalu sudah saya diskusikan Dengan teman-teman Akhirnya membutuhkan suatu team Dan ini ada project Nanti ke depan kita pengen seperti ini Dan sekarang kita progresin seperti ini Boleh Nah ini adalah hal yang aku sebut Sebagai satu yang agak privasi gitu Nah dua hal ini adalah hal yang paling mudah Bagi teman-teman yang memang butuh jawaban yang spontan Yang mungkin belum terbiasa Apabila menemukan pertanyaan ini Aku gak tau teman-teman mungkin ada yang udah pernah ya Atau mungkin yang baru tau ya gitu Silahkan disampaikan Kalau ada usulan lain Kalau dari aku Apabila ditanya Apa nih kelebihan kamu Atau keunggulan kamu yang lain Yang belum dituliskan di CV Silahkan sampaikan tadi Pertama turunkan dari apa yang sudah tertulis Dan yang kedua adalah Sampaikannya sedikit privacy Kenapa sih kok misalkan HR Atau user menanyakan pertanyaan ini Jelas Kita itu ada volumenya Kita ada batas bawah Yang harus kita balik ke dalam Dan ada batas atas Yang harus kita lihat Kecapaian apa yang bisa anak ini Raih Nah apalagi ini Ini untuk mengukur dimensi kita Terlebih dimensi yang ke arah dalam Gitu Apa itu adalah potensi Jadi teman-teman silahkan Teman-teman berhak untuk menonjolkan hal dari Si potensi yang akademis maupun non akademis Makanya bisa diturunkan dari apa yang ada di CV Maupun apa yang sifatnya privacy Yang memang tidak teman-teman masukkan di CV Seperti itu Nah paling sementara itu dulu dari aku teman-teman Kalau misalkan nanti ada masukan Atau ada Apa nanti jawaban yang lain Apabila ditanya pertanyaan Apa nih Kelebihan kamu yang lain yang tidak terus di CV Teman-teman boleh DM aku melalui link in Boleh melalui IG Boleh melalui chat whatsapp Maupun tuliskan di kolom komentar Paling sementara dari aku itu aja ya teman-teman Semoga teman-teman sukses Untuk melewati tes interview Baik itu HR maupun user Terima kasih